Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anda mungkin sudah dengar ya bahwa Dewan Pers sudah mengundang ada 27 redaksi media masa online dan ke-27 media masa online tersebut mengakui bahwa mereka telah salah memberitakan adanya perintah dari PT UN agar Pak Jokowi minta maaf pada rakyat Indonesia terkait dengan pemblokiran internet di Papua tahun lalu. Perintah PT UN ini sudah pernah ada, jadi media masa secara bersama-sama itu melakukan kesalahan kolektif karena mereka menyatakan bahwa seolah-olah ada perintah pada Pak Jokowi untuk minta maaf pada masyarakat Indonesia. Nah 27 media yang diundang tersebut mengaku salah. Nah seharusnya yang diundang 33 semula diberitakan bahwa ada 33 media online yang melakukan kesalahan yang serupa tapi ternyata barangkali sekitar 6 diantaranya itu adalah media yang tidak terdaftar atau media yang barangkali juga tidak memiliki alamat yang jelas sehingga tidak bisa dihubungi oleh Dewan Pers. Tapi yang penting ada 27 dan 27 ini bukan media kecil ya. Ada Kompas di situ, ada Tempo, ada Tirto, ada FIFA, ada CNN Indonesia, ada BBC, bahkan ada kantor berita antara, ada Merdeka, ada Suara Karya. Pokoknya ada media-media besar lainnya. Jumlahnya jadi cukup besar ya, 27 media datang ke Dewan Pers sehingga saking banyaknya harus dibagi dalam 2 batch hari pertama dan hari kedua. Dan dalam pertemuan tersebut, saya tidak hadir tapi saya peroleh dari surat yang dikirimkan oleh Dewan Pers kepada kami karena kamilah yang melaporkan waktu itu bahwa ada pemberitaan yang salah tersebut. Nah jadi ada 2 kali batch, ada 2 batch dan di 2 batch itu semua media mengakui bahwa mereka memang salah. Tapi menurut mereka kesalahan tersebut itu nggak ada kesengajaan. Jokowi tampil seperti bersalah begitu ya harus minta maaf. Jadi tidak, itu kesalahan yang terjadi karena kelayan semata, bukan karena mereka ingin menyebarkan hoax atau menipu masyarakat. Nah saya berusaha cari tahu, saya wawancara juga, saya tanya-tanya sebetulnya berbagai wartawan, banyak wartawan yang saya kenal dan saya tanya kenapa sih, apa sih yang sebenarnya terjadi ketika itu di awal Juni itu sampai ada salah pemberitaan tersebut. Nah jawabannya saya kumpulkan dan kurang lebih saya duga ceritanya begini ya. Para wartawan itu tidak mendengarkan langsung keputusan PT UN ketika sidang PT UN itu dilakukan ya. Jadi ketika di ujung ada keputusan bahwa akan bersalah karena memblokir internet, itu mereka nggak dengar langsung. Katanya pada saat itu sinyalnya buruk. Jadi ada gangguan teknis ya. Karena mereka sendiri nggak hadir di ruang pengadilan, mereka cuma menyaksikannya melalui live streaming di internet. Nah pada saat keputusan akhir dari pengadilan itu diambil, mereka tidak mendengar secara jelas karena katanya tadi internetnya buruk. Karena itulah kemudian wartawan mencari tahu apa yang sesungguhnya diputuskan ketika itu. Nah untuk itu mereka merujuk pada website PT UN ya. Di dalam website PT UN itu yang ada adalah petitum, gugatan dari pihak-pihak yang menggugat Pak Jokowi ketika itu. Tapi tidak ada amarah keputusan ya. Karena kan amarah keputusannya baru saja dikeluarkan. Jadi belum sempat di upload di website PT UN. Jadi yang mereka baca adalah gugatan yang diajukan oleh Aji, Aliansi Jurnalis Independen, dan SafeNet. Itu yang mereka baca. Dalam dokumen tersebut memang ada pernyataan, gugatan agar Pak Jokowi minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Tapi lagi-lagi saya beri catatan di keputusan PT UN itu tidak ada. Nah si para wartawan ini menyangka bahwa isi gugatan adalah sama dengan isi amarah keputusan. Nah mereka katanya berusaha konfirmasi kepada pihak PT UN tapi tidak berhasil. Maka mereka kemudian memberitakan begitu saja isi gugatan dari Aji dan SafeNet itu sebagai seolah-olah amarah keputusan. Maka diberitakanlah bahwa Pak Jokowi harus minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Nah celakanya lagi begitu itu menyebar melalui media-media besar, media-media lebih kecil termasuk media daerah juga menyiarkannya. Baru kemudian ketika mereka beberapa jam kemudian sadar bahwa terjadi kesalahan, mereka buru-buru mengoreksi dan mengubah isi berita tersebut. Tanpa secara tegas menyatakan bahwa berita yang tadi itu salah. Nah menurut Dewan Pers, semua media ketika dipanggil oleh Dewan Pers memberikan jawaban yang kurang lebih serupa. Ceritanya seperti itu ya. Dan tidak ada kesengajaan atau keinginan buruk. Apa sikap Dewan Pers? Dewan Pers menyatakan media bertindak tidak profesional. Menurut Dewan Pers, semua media melakukan kesalahan yang sangat mendasar. Tiga hal di situ adalah pertama menggunakan informasi yang tidak akurat. Kedua tidak melakukan konfirmasi yang memadai. Dan ketiga akhirnya melakukan pemberitaan yang cenderung menghakimi. Itulah keputusan Dewan Pers. Dewan Pers tidak memberikan sanksi apa-apa. Kepada para media tersebut. Yang kalau saya baca surat yang dikeluarkan oleh Dewan Pers kepada media. Itu hanya menyatakan bahwa Dewan Pers mengingatkan bahwa akurasi data, konfirmasi, dan uji informasi adalah prinsip fundamental dalam dunia jurnalistik. Terus Dewan Pers juga mengimbau agar para jurnalis itu senantiasa bertumpu pada verifikasi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada sanksi tapi hanya himbawan dan peringatan kepada para jurnalis. Itulah yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Case closed. Apakah begitu saja bisa ditutup? Buat saya sih atau banyak kalangan yang percaya pada arti kebebasan pers dan demokrasi ada persoalan yang sangat serius. Begini. Dalam demokrasi kebebasan pers adalah satu prinsip utama yang terus kita perjuangkan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa media masa adalah pengawal demokrasi. Dia adalah watchdog of the government. Pengawas, pemerintah. Dia adalah the fourth state of democracy. Pilar keempat dari demokrasi. Yaitu setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, baru kemudian media masa. Media masa itu kerjaannya mengawasi. Mengawasi pemerintah, mengawasi parlemen, mengawasi hakim. Nah, karena dia sedemikian penting perannya dalam masyarakat, maka kita akan selalu membelah hak jurnalis untuk bekerja tanpa diintervensi oleh pemerintah. Karena warga negara dalam masyarakat demokratis harus punya informasi yang cukup mengenai apa yang terjadi di lingkungannya. Dan disitulah posisi media. Dia menyediakan informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Kita percaya, begitu media masa bisa diintervensi oleh pemerintah, maka media masa tidak bisa lagi melayani kepentingan publik secara efektif. Karena itulah kalau Anda ingat, di zaman Orde Baru, media masa sangat dikontrol oleh pemerintah. Dan sejak reformasi, kita bersama-sama mendorong agar lahir undang-undang pers yang menyatakan negara tidak bisa mengintervensi media masa. Izin media masa misalnya tidak bisa dicabut. Di zaman Orde Baru, ada yang namanya SIUP dan SIUP itu bisa dicabut kalau media masa bandel. Sekarang, pemerintah tidak bisa cabut izin penerbitan. Dan yang mengawasi media, pers, bukan lagi pemerintah, melainkan yang namanya Dewan Pers. Dewan Pers ini bukan pemerintah, dia adalah lembaga yang di dalamnya ada wakil jurnalistik, wakil jurnalis, ada wakil perusahaan media, dan ada wakil masyarakat. Jadi kita sangat percaya pada kemerdekaan pers. Tapi kemerdekaan pers itu hanya akan berarti kalau memang media masa bisa menyajikan informasi yang benar. Kalau ternyata dengan kemerdekaan pers itu media menyajikan informasi yang bohong atau disinformasi atau manipulasi informasi, maka tidak ada artinya kemerdekaan pers itu. Kalau media masa tidak berhati-hati menjaga kebenaran informasi yang disajikan, media justru bisa menjadi penyebar kebohongan, disinformasi. Kredibilitas media ini menjadi semakin penting di mana kita hidup dalam suara di mana hoax, hate speech, kebohongan itu bisa menyebar dengan sangat cepat melalui media-media di internet. Orang kan sering tanya nih, gimana ya cara menghadapi kebohongan, hoax, dan disinformasi di dunia internet saat ini? Kecenderungan kita adalah menjawab bahwa ya makanya kita harus merujuk pada media-media yang punya kredibilitas. Jangan percaya pada media abal-abal. Percayalah pada media yang punya legitimasi di tengah masyarakat yang kredibel. Tapi sekarang kalau nyata media yang punya kredibilitas pun tidak bisa lagi dipercaya, maka masyarakat harus berpaling kemana? Karena itulah menurut saya, salah berita oleh 27 media online ini sungguh-sungguh mengkhawatirkan. Karena kesalahan para analis ini luar biasa mendasar. Begini, kalau mereka mengatakan mereka tidak mendengar secara jelas apa keputusan Hakim pada saat itu, ya mau nggak mau mereka harus cari dulu apa keputusan yang jelas. Mereka harus cari tahu dari sumbernya ya PT UN. Mereka kan nggak bisa gitu saja, membuka website PT UN, kemudian mengutip begitu saja surat gugatan yang dikeluarkan oleh Aji dan Seifnya tersebut. Saya baca kok, dan disana jelas itu namanya dokumen isi gugatan. Jadi saya sangat heran kalau para jurnalis ini mengira bahwa isi gugatan adalah sama dengan isi amar keputusan. Kalau itu mereka lakukan, itu kesalahan yang luar biasa elementer, amatiran itu. Dan kok mereka nih, para jurnalis berani-beraninya menulis sebuah berita tanpa mengandalkan sumber yang terkonfirmasi atau berita yang terkonfirmasi. Mereka harus cari dulu ya narasumber yang otoritatif. Jadi dengan segenap maaf, saya harus bilang bahwa kesalahan ini kesalahan mendasar. Kesalahan yang cemen banget dilakukan oleh para wartawan. Dan saya percaya tentu saja nggak semua media atau semua wartawan ya mendasar itu kelemahannya. Saya kasih contoh, saya bicara dengan wartawan detik.com dan detik.com ini salah satu media yang tidak memberitakan berita salah tersebut. Mereka nggak memberitakan bahwa Pak Jokowi harus minta maaf. Nah dari obrolan itu saya tahu, detik.com tidak melakukan kesalahan tersebut karena mereka dengan seksama mendengar ulang rekaman pemberitaan tersebut. Jadi pada saat live, mereka memang juga tidak mendengar, tapi kemudian kan ada rekamannya. Dan rekamannya itulah yang mereka dengar ulang. Nggak semua, karena panjang, dua jaman katanya. Jadi ujungnya aja ketika keputusan itu diambil, mereka pelajari lagi, mereka dengarkan lagi secara seksama, sehingga mereka tahu tidak pernah ada amar keputusan dari PT UN yang menyatakan bahwa Pak Jokowi harus minta maaf. Akibatnya memang detik.com agak telat menyiarkan berita tersebut dibandingkan media online lainnya. Tapi kan nggak apa-apa, yang penting akurat isinya. Nah pertanyaan saya, kok media lain tidak melakukan hal yang serupa dengan wartawandetik.com? Ini janggal. Dan terus terang, semua penjelasan yang diberikan ke Dewan Parsi itu janggal. Saya membayangkan begini ya, bayangkan nih ya, para wartawan itu nggak hadir di ruang pengadilan. Mereka mendengarkan live streaming dari lokasi mereka masing-masing ya. Bayang ada 27 tadi ya, ada 30 bahkan. Kemudian mereka sama-sama salah mendengar atau tidak bisa mendengar keputusan pengadilan pada saat live streaming. Mereka jadinya langsung sama-sama membuka website PT UN. Itu aja menarik ya. Mereka kompak semua sama-sama membuka website PT UN. Dan sama-sama yang dibaca itu adalah surat gugatan dari Aji dan SafeNet. Surat gugatan, bukan amar keputusan. Dan mereka kok bisa-bisanya sama-sama nggak paham bahwa isi gugatan itu belum tentu atau sangat mungkin berbeda dari amar keputusan. Jadi maksud saya begini, kesalahan mengutip itu udah bodoh nih. Yang mengutip gugatan seolah-olah itu amar keputusan sudah bodoh. Ceroboh lah. Pertanyaannya kok yang ceroboh berjamaah ya? Kok rame-rame ya? Kok puluhan sih? Kok terus bisa sama-sama nggak merasa perlu konfirmasi? Setelah baca itu, kok nggak konfirmasi? Kalau satu-dua mengatakan bahwa ya kita tidak bisa memperoleh narasumber yang bisa menjelaskan, ya masa 2020-nya nggak bisa? 2020-nya nggak bisa menghubungi PT UN? Jadi kalau kecerobohan ini dilakukan oleh satu-dua media, masih bisa dipahami lah. Namanya manusia. Tapi kalau kesalahannya rame-rame, 27 itu gimana menjelaskannya? Masalahnya itu tidak dijelaskan oleh para pimpinan redaksi ketika mereka bertemu dengan Dewan Pers. Mereka bilang aja kami lalai. Itu saja. Dewan Pers juga tidak mengejarnya. Ya udah, terima. Lalai kalian itu. Sehingga kita ujung-ujungnya cuma tahu bahwa ternyata terjadi kelalaian, bahwa media masa tidak profesional, mereka tidak akurat, tidak menverifikasi, kemudian memberikan berita yang menghakimi. Dan itu salah semua. Tapi hanya itu. Titik. Karena buat saya sebetulnya ada sesuatu yang lebih serius. It doesn't make sense semua penjelasan itu. Saya lebih percaya pada sebuah cerita dari seorang wartawan. Wartawan ini bilang bahwa media itu dapat informasi yang salah dari sebuah siaran pers yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga yang memang kredibel. Dari sanalah mereka mengira bahwa Pak Jokowi harus minta maaf. Nah, itu siaran pers. Tapi siaran pers itu kemudian beberapa jam kemudian diralat dengan siaran pers kedua yang mengatakan tidak begitu. Tapi sudah kepalang disiarkan. Nah, kenapa media masa menyiarkan siaran pers dari lembaga tersebut? Karena menurut mereka lembaga tersebut cukup kredibel. Cukup bisa dipercaya. Tapi lagi-lagi pertanyaannya adalah ya kenapa dia tidak verifikasi? Oh iya, saya juga tidak bisa menyebut nama lembaga tersebut karena ketika si wartawan diminta untuk menunjukkan mana siaran pers yang tadi dikatakan dikeluarkan oleh lembaga tersebut si wartawan ini juga tidak bisa menunjukkannya. Jadi kalau disebut nama lembaganya tidak fair juga. Tapi terus serang. Saya menduga bahwa kesalahan pemberitaan ini bukan kesalahan kecerobohan semata. Saya tidak bilang bahwa media masa yang berniat buruk ya. Saya tidak mengatakan media masa dengan sengaja ingin menyudutkan pemerintah. Tidak begitu. Tapi saya menganggap di belakang ini ada sebuah ada tangan-tangan yang mengarahkan disinformasi. Jadi saya merasa menduga mengira bahwa media ini dimanfaatkan. Kejujuran mereka, ketulusan mereka, kenaifan mereka, keinginan mereka untuk cepat-cepat memberitakan hal-hal yang penting gitu ya. itu dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan tertentu yang menyebarkan tadi siaran pers yang salah tersebut. Dan kata lain, para jurnalis itu dimanipulasi. Tapi masalahnya ketika itu terjadi, media masa pun enggan untuk mengakuinya. Tidak mau cerita bahwa mereka tertipu. Karena kesalahan semacam itu memang kesalahan yang relatif memalukan. Karena itu mereka di depan Dewan Per menyatakan sama mereka lalai. Dan mereka minta maaf. Anda sendiri tentu bisa punya teori sendiri mengenai itu. Semua jadinya spekulatif. Yang tadi saya bilang itu spekulatif. Belum tentu juga benar. Tapi apapun penjelasannya, kita harus sadar bahwa pekerjaan rumah kita masih banyak. Indonesia masih akan terus diganggu dengan hal-hal yang mendasar seperti ini. Dan ini harus kita hadapi. Dan untuk menghadapinya kita harus bekerja sama. Tidak ada cara lain. Kita tidak bisa lengah. Kita tidak bisa lalai. Kita harus terus gunakan akal sehat kita. Karena tanpa akal sehat, percayalah. Indonesia tidak akan selamat.